Di akhir pekan ini kami ajak Anda merasakan keseruan gelaran budaya Gotong Tua Pekong yang hari ini digelar di Tangerang, Banten. Kirap atau arak-arakan ini jadi momen yang sangat dinanti karena hanya digelar 12 tahun sekali. Nah kita sabar Michelle Awinda di sana. Michelle, ramai sekali kalau saya lihat di sana ada ritual apa saja yang di sana? Prosesi yang masih berlangsung adalah kirap, Reno dan juga saudara. Karena kami tepatnya di kelenteng Bontek Bio, kelenteng tertua yang ada di kota Tangerang ini akan menjadi titik finish dari kirap, baik itu pasukan berkuda dan juga pasukan ataupun anggota yang membawa joli ataupun tandu yang membawa patung dewa Dewi Kongkucu. Sehingga di sini suasananya masih ramai karena warga begitu antusias untuk menunggu kedatangan dari tandu yang dijadwalkan akan tiba sesaat lagi. Dan keramaian tidak hanya di dalam kelenteng, namun juga di luar kelenteng karena volumenya ini cukup membludaknya. Saya akan bincang-bincang dengan salah satu warga yang dari pagi tampaknya sudah menunggu untuk ikut dalam rangkaian kirap. Kita coba wawancara ya. Halo, selamat siap. Halo Kak. Dengan ibu? Saya dengan Meli. Ini sudah dari jam berapa dan persiapannya apa aja untuk sampai tiba di hari ini? Saya hadir di sini dari jam 4 subuh ya. Karena ada anak saya mengikuti acara, jadi saya harus mempersiapkan dia. Dan ikut di barisan para arak-arakan juga. Terima kasih, ibu Meli. Selamat masih menunggu ya ini ya? Masih tunggu masuk ini. Emak untuk diletakkan di altar. Terima kasih. Selamat menunggu. Nah, itu tadi salah satu keseruan daripada warga yang masih menanti dari Tua Pekong. Dan memang kalau dilihat di sini tidak hanya warga etnis Tiongkok. Tapi juga ada warga di sekitar sini yang lintas agama ini sengaja untuk datang ke sini. Karena memang prosesi dari arak-arakan ini langka atau hanya terjadi 12 tahun sekali. Dan memang kalau kita lihat kan masih sambil menunggu nih Reno dan juga saudara. Tapi kalau dibilang mengenai arus lalu lintas, ini tentunya masih menjadi catatan ya. Khususnya untuk Anda yang ingin hilir mudik di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang yang menjadi titik dari para kirab ini akan terus berputar. Karena memang karena kirabnya masih belum selesai, artinya polisi dan juga dinas perhubungan Kota Tangerang masih belum membuka akses jalan. Baik itu dari Jalan Bakti, kemudian Jalan Adim Yati, Jalan MT Haryono sampai Jalan Kisah Maun yang terletak di depan atau area Pasar Lama Kota Tangerang. Sehingga ini bisa menjadi catatan untuk Reno dan juga saudara yang biasa untuk hilir mudik di kawasan Kota Tangerang. Sementara demikian, kembali ke Anda.